Kejanggalan penyakit Sarwenda diungkap Disa. Peramal tarot itu ungkap ada yang tak suka kesuksesan keluarga Ruben Onsu. Gimana info selengkapnya? Saksikan di frame on frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Keanehan penyakit yang diderita Sarwenda, istri Ruben Onsu diungkap peramal tarot Disa. Menurut Disa, ternyata ada hal janggal dalam penyakit ibu sambung dari veteran Petro dan ibu kandung Thalia Putri Onsu dan Thania Putri Onsu itu. Bukan 100% sakit, ada hal berbau mistis tak kasat mata. Kabar kurang mengenakan datang dari keluarga Ruben Onsu, suami Sarwenda itu. Istri Ruben Onsu itu terpaksa harus menjalani operasi di rumah sakit Bunda Jakarta karena kista. Namun, rupanya tak hanya kista, belakangan diketahui ada penyakit langka pada batang otak Sarwenda. Dikutip dari seripoku.com, bahkan seorang ahli tarot ikut buka suara. Mengetahui kabar menyedihkan dari Sarwenda dan Ruben Onsu, peramal tarot bernama Disa ini buka suara. Peramal tarot itu kemudian membeberkan kartu tarotnya. Dan tak disangka-sangka, ternyata ada hal janggal dalam penyakit Sarwenda. Bukan 100% sakit, ada hal berbau mistis tak kasat mata. Disebutkan sang peramal, penyakit yang menyerang Sarwenda dan Ruben Onsu ini berhubungan juga dengan hal mistis. Disebutkan sang peramal, ada seseorang yang tidak suka melihat kesuksesan keluarga Ruben Onsu. Sehingga untuk menjatuhkannya, orang tersebut menyerang kesehatan Ruben Onsu dan Sarwenda. Sementara itu, untuk motifnya, sang peramal menyebut adanya sikap iri melihat kesuksesan keluarga dari Ruben Onsu. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost. Dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax